Bus tim PSIS Semarang dikabarkan ditarik oleh pemiliknya. Sehingga Taisei Merukawa CS harus menggunakan bus pelat merah milik pengkot Semarang. Bus PSIS Semarang dengan pelat nomor H7 932 SM ini menjadi isu terbaru kondisi internal tim yang dinilai oleh supporter sedang tidak baik-baik saja. Saat ini, disebut sudah terjadi peralihan bus tim PSIS Semarang yang sebelumnya digunakan Taisei Merukawa CS dari pelat nomor H7 932 SM ke pelat nomor merah H9 504 SH. Dalam sebuah surat yang diunggah oleh akun Facebook Tulus Jati Purnomo di grup PSIS Semarang tertera jika bus tim yang biasa digunakan pemain diserahkan kembali pada pemiliknya. Tertera, bus yang biasa digunakan tim PSIS Semarang itu merupakan milik PT Charlie Hospital. PT Charlie Hospital merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan atau rumah sakit milik Komisaris Junianto. BPKB bus tersebut juga atas nama PT Charlie Hospital yang merupakan sponsor utama PSIS Semarang musim ini. Serah terima pengembalian bus itu dilakukan pertanggal 13 Januari 2023, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni pihak pertama PT Mahesa Jenar dan PT Charlie Hospital. Sementara di akun Instagram for Zapsi 1932 mengunggah foto bus pengganti yang digunakan oleh PSIS Semarang. Dalam unggahan iu terlihat bus lawas PSIS Semarang yang digunakan pada musim-musim sebelumnya. Bus itu berpelat nomor merah dan disebut dari Pempot Semarang. Ngenes Elwer busnya tim kesayanganku di Jaluk Seng Ndwe, tulis akun tersebut. Sementara itu salah satu akun Instagram mentak akun ex-wali kota Semarang Hendrar Prihadi soal bus tersebut. Tak disangka, Hendrar Prihadi membalas komentar tersebut. Namun hanya ikon mulut terpunci. Hal itu wajar saja, mengingat Hendry saat ini bukan wali kota Semarang lagi. Bus memang menjadi persoalan serius bagi sebuah klub profesional, apalagi tim sebesar PSIS Semarang yang serius menjadi penantang juara Liga dan diisi pemain top seperti Taisei Marukawa dan Carlos Fortes. Terima kasih telah menonton!